selamat menikmati selamat menikmati kita coba buka satu babaran baru tentang Jawa antara klenik dan spiritualitas di tema ini kita akan coba ngobrol banyak tentang pergeseran makna antara kata spiritualitas dan kata klenik baik kita coba mulai ya belajar bersama kalau kita mau menilai kata spiritualitas atau spiritual itu sendiri atau spiritualitas Jawa yang akan kita coba babar disini itu kan mengajak kita untuk memaknai kehadiran kita di muka bumi jadi ngapain hidup ini ngapain terus menyadari kehidupan kita sendiri itu emang kita gak sadar selama ini di tengah dunia atau semesta yang begitu luasnya ini loh kita tuh jadi ngapain dan juga spiritualitas adalah melibatkan pengalaman dan perjalanan yang tak akan serta-merta berakhir kalau menurut pendapatku jadi apapun yang berhubungan dengan spiritualitas itu melibatkan pengalaman masing-masing apa yang terjadi sekarang ini kan sebenarnya kita ngumpul lagi belajar bersama ya menyamakan frekuensi syukur-syukurnya frekuensinya podo, fm, buh am, merangurus yang penting podo itulah kenapa semangat kita itu terus belajar dan belajar dan belajar disini lah itu tadi tentang spiritualitas lah terus kelenik IP kelenik itu bagaimana kelenik itu kan kalau misalnya kita mau dari khasana bahasanya itu kan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak di dalam realitas yang ada jadi dalam satu realitas ada beberapa yang mengetahui itu tapi ada beberapa juga yang tidak mengetahui itu keberadaan di dalam realitas misalnya mejo yang namanya kolong meja itu ada tapi yang mana yang namanya kolong meja secara realitasnya nah itu kan kelenik kolong meja ya janya kelenik isi botol isi botol itu ono bisa diteluk mungendih wujudnya yang gak ada lalu kemudian kalau kita pakai bahasa fisika ada ini bentuknya ini 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 iya mana nah itulah itulah sebenarnya kata kelenik tidak ada yang salah dengan kata kelenik sebenarnya tapi kita memaknai dan banyak orang memaknai kelenik itu menyeramkan ditambah lagi pada akhirnya banyak orang yang membuat kata kelenik ini sebagai satu senjata atau satu media untuk memperjualbelikan sesuatu yang bisa menguntungkan mereka apa salah ya enggak long bukti ini ada pasarnya ada yang percaya ya syukur tapi misalnya kalau kita sekarang sudah sepakat bahwa kelenik itu juga sebenarnya telah terjadi pergeseran makna ya mari kita bareng-bareng kita apa sambi sambil belajar gitu yang masih masih akhirnya oh ini mistik ini kelenik loh kuih percaya gustip mengairan ya mistik kok ya kelenik kurang opo kamu percaya sesuatu yang keberadaannya tidak bisa kamu lihat malah gitu nah galau galau itu ya kelenik kalau kita mau nyoba ngomong galau dan banyak ngeluh orang yang banyak ngeluh atau sering galau itu kan besar diakibatkan karena krisis keberadaan padahal keberadaan kita nyata tapi kok bisa krisis lah krisis keberadaan ini kan juga bisa terjadi karena kita melihat satu realitas yang di luar kebiasaan yang kita lihat atau yang kita rasakan jadi akhirnya kaget kaget langsung galau biasanya iso mangan enak maringunu mangan mongsego karo uyah langsung galau langsung mengeluh biasanya sudah punya mobil lihat lihat atau pengendaraan atau apa gitu ternyata temannya lebih tinggi akhirnya galau kok aku raso itu kan krisis keberadaan diri sebenarnya ini boso modern boso bully ini krisis eksistensial terus juga besar efeknya dari galau ini akhirnya menyalahkan orang lain karena krisis ini terus juga ada lagi yang efeknya menganggap diri paling baik yang lain pokoknya salah akhirnya banyak krisis eksistensial ini yang mungkin melatarbelakangi saudara-saudara kita bikin kerajaan-kerajaan atau empire-empire baru bisa jadi loh ini juga sindiran kepada kerajaan-kerajaan yang akhirnya punya kesombongan beberapa yang akhirnya menempatkan mereka ada di sangkar emas yang seakan-akan tidak bisa disentuh bahwa itu adalah privilege yang atau apa ya namanya mereka jadi mereka merasa adalah orang pilihan dan terah AIU ya kita adalah terah aku yakin bahwa apapun itu kita itu diciptakan oleh tinta yang sama kita ditulis oleh tinta yang sama jadi gak ada beda juga kalau menurutku adem ayam misalnya kita sadar akan itu nah emm samadiyo atau biasa-biasa aja itu adalah semangat untuk menghadapi segala macam kondisi yang bisa menggerus apa namanya kepercayaan diri kita hasil penerapan samadiyo itulah spiritualitas itu kondisi samadiyo itulah spiritualitas itu dan dalam kehidupan itu kan samadiyo akhirnya efeknya adalah ya rakagetan dengan segala macam atau apapun yang akan terjadi terus seorang gumunan melihat segala sesuatu ya biasa-biasa saja hari ini makan tempe besok makan daging terus makan segoi biasa akhirnya jadi orang kagetan orang gumunan dan orang ngoyo kita bekerja keras boleh tapi gak ngoyo dan ora dumai dan gak dumai dumai ilmune akeh dumai duite akeh terus bisa merendahkan orang seenak-enaknya inilah praktek spiritualitas itu sendiri tak hanya melakukan ritus-ritus tertentu atau dialog-dialog tertentu semuanya itu bisa kita maknai sebagai sarana atau laku spiritualitas itu sendiri nah kalau dicari akhirnya tadi balik ke galau dicari lagi galau dimana yora jani ya gak apa-apa galau itu kan penyebabnya itu kalau gak mikir masa lalu ya mikir masa depan ya gak apa-apa sesekali nengok ke belakang tapi kalau lagi jalan nengok keseringan keserimpet mau kesandung selesai malah nabrak malah tibo jadi melihat ke depan itu juga ya kan semampunya mata kita gak ngoyo-ngoyo amat tidak memaksakan apapun itu perjalanan tidak akan pernah salah mengantar kita kok apapun itu uri pekui kan jani kayak niti lakun yang tengah kabut jadi hidup itu kan sama seperti kita meniti jalan di tengah kabut yang hanya kita bisa lakukan hanya melangkah jejak percaya diri untuk terus melangkah lah coba diperhatikan kalau kita jalan gak jejak kata meleng ya pasti ciloko ya sama demikianlah spiritualitas itu bekerja untuk menguatkan bukan malah menakuti dan kalau misalnya ini kita coba sadari atau perhatikan bareng-bareng nih geng orlur geng ngeporlur lejah ini kan semua hal itu berawal dari ketidaktahuan diawali dengan kelenik itu sendiri lalu berproses berjalan sampai akhirnya kita bisa tahu kita tahu pun akhirnya menjadi tidak tahu lagi lah seharusnya lagi kalau kita perhatikan justru ngelmu atau meniti laku atau ngelakoni itu membebaskan bukan malah mengekang ketika seorang pribadi merasa sudah cukup bakal yakin untuk menjalani kehidupan ya bablas tidak ada masalah gak harus gantungin ini 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 itu dengan berbagai macam alasan yang ada dan dari yakin itu ternyata menular karena aku mengalaminya sendiri keyakinan atau semangat untuk terus belajar itu nular gitu loh semangat untuk menghadapi apapun yang di depan kalau misalnya dalam keris itu kan apa namanya dapur pandowo lari itu kan falsafahnya supaya kita bisa mempunyai semangat yang tak kunjung habis yang tak pernah padam seperti pandowo saat kecil gitu nah otomatis kalau kita bisa memupuk terus semangat kita otomatis lingkaran kita setidaknya terdekat itu juga akan ikut terpengaruh tanpa harus dipaksakan bahkan tanpa harus diajak dengan cara apapun mereka akan bisa bisa ikut gitu loh justru akan saling sokong menyokong dan saling bantu membantu kalau kita juga lagi mau lanjutkan lebih dalam lagi tentang masalah galau galau kok dimasalahkan masalah kok digalaukan padahal urep kuyong gane masalah ya noragilemono masalah ya rusah urep bahwa hidup itu adalah tempatnya masalah kalau kita tidak mau hidup atau ada masalah ya jangan hidup masalah itu juga klenik dan masalah juga bisa menjadi sarana atau media kita untuk terus bisa maju naik kelas naik tingkat dalam berspiritual pada masalah kan sesuatu bisa dikatakan klenik ketika kita tidak bisa pahami masalah itu ya kalau sudah paham namanya naik kelas namanya selesai masalahnya sikap positif itu apa bahwa menghadapi masalah itu juga positif bahkan masalah itu positif masalah itu pasti akan membawa kita kepada titik pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu ya kalau kita mau menjalani atau menyelesaikan masalah itu bukan malah justru lari tak ada satu pun keindahan yang tidak lahir dari perih atau penderitaan tak ada satu pun keindahan yang tidak lahir dari perih atau penderitaan nah terkadang banyak orang yang menawarkan jalan pintas padahal jalan pintas itu juga justru akhirnya menjerumuskan seringkali kan kita diajarkan untuk menghindari rasa sakit dengan iming-iming supaya selamat lalu jadinya kita nyaman dengan kemapanan yang semu jadi kita merasa sehat kita merasa tercerahkan muyo semu padahal kalau kita mau coba renungkan dari sakit itu kita bisa banyak sekali belajar untuk lebih waspada ini contoh misalnya analoginya seperti ini kita ke sandung meja ke sandung meja malah nyalahkan meja atau nyalahkan orang coba perhatikan padahal kita nyalahkan meja atau kadang nyalahkan orang yang naruh meja jadi itu lebih banyak ke arah situ bisa kita pastikan yang ke sandung tadi itu sebenarnya kita sendiri yang tidak dalam kesadaran penuh kadang jalan meleng atau ngelamun atau apa segala macam dan tidak sadar kalau disitu ada meja lah karena kalau kita pas pas pada hingga akan sampai ke sandung meja sedemikian itu kesadaran itu akhirnya bekerja untuk akhirnya membuat kita selamat karena karena di jaluk opora diminta atau tidak masalah itu akan ada masalah pasti bakal lonok disitulah yang namanya meneng ngelerem ke awak itu menjadi laku yang penting dalam spiritualitas jawa dalam tirakat juga karena kesadaran apa kesadaran bahwa masalah itu terus akan ada dan bisa jadi itulah sebenarnya alat atau cara untuk membuat kita terus berkembang salah satu cara untuk siap menghadapi dan melewati semua masalah itu adalah dengan mempersiapkan diri kita sendiri apalagi caranya ya kita mengerti diri kita kita masuk ke dalam diri kita ya meneng ngelerem ke awak sih supaya bisa netral bisa ada di jalan tengah rangiwo ranengen laku meneng itu kan sebagai salah satu ritual ritual untuk mengheningkan cipta ngelerem ke awak itu ya kelenik mendiamkan diri mengheningkan cipta itu ya kelenik dan juga spiritual itu sendiri sama seperti nari sama seperti ngelukis sama seperti apa ya orang apapun itu perbedaannya adalah apapun yang kita lakukan selama itu membuat kesadaran diri kita semakin berkembang mau motret mau nyelam mau apa berkembang ke apa kesemeleh itu tadi ke penyerahan diri secara total bahwa sebenarnya kita itu sekecil itu ya itu juga menyelamatkan kita tak melulu harus lewat satu pintu untuk menemukan tujuan yang sama sebenarnya banyak orang gampang menyalahkan karena terjebak di kondisi yang sekilas dia hanya lihat saja sekilas jadi banyak orang menyalahkan karena terjebak di kondisi yang hanya sekilas dia lihat saja lah ketidaktuntasan si orang ini dalam melihat sesuatu secara clear jernih itu yang sebenarnya akan membawa masalah baru jadi jadi raruh banget digede-gede satu juga gak tahu tapi mendengarkan mau kayak gitu jadi akhirnya akhirnya kata kelene itu menjadi bias banget sekarang maknanya bergeser sekali ini ada salah satu contoh menarik ada beberapa temen lah gitu yang jadi dia mau ulang reh ini kan banyak geng penari ada tari bali ada tari jawa dan salah satu geng senior yang sudah nari bedoyo bedayan bedayan ulang reh ini ini apa namanya kemarin tampil dengan sukses itu videonya ada lor coba dicari aja di tulang re tv bedayan ulang reh lah ada beberapa orang yang mendaftar tapi bertanya dulu tentang nari itu pertanyaannya lucu itu kapan tampil satu durung latihan hati tampil jadi kadang-kadang orang itu hanya cuma pengen pamer gitu loh belum tentu pamer sebenarnya gak apa-apa dia mau pamer juga gak apa-apa ingin menunjukkan ke dia butuh pembuktian untuk dirinya latihan aja belum kok ya mau tau aja belum latihan aja belum kok mau langsung tampil nah apa namanya terus pertanyaan kedua yang menarik itu ya mungkin ini sebenarnya antara dia bercanda tapi temukanya serius waktu itu adalah kalau misalnya tari bedayan itu sembilan orang itu katanya yang satu adalah nyero-rogidul waduh waduh aku sih kemarin lihat sih gak juga sih mungkin kenapa ganjil kok ganjil mas kenapa ganjil ya mungkin ganjil yang genepi akhirnya pengrawitnya penontonnya MC-nya atau apapun gitu tapi kalau misalnya sampai akhirnya ya sedemikian itu loh orang itu apa ya tidak tahu secara pasti tapi cepat banget gitu untuk menyebarkan sesuatu sesuatu hal atau kabar-kabar yang dia juga tidak tahu pasti sampai akhirnya kemarin aku ketemu selama beberapa sesepuh tari akhirnya ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya tanya mas-mas dia kebetulan ada di Dekdikbud di apa namanya divisinya juga Okerio di seni tradisi dan kepercayaan adat aku langsung tanya dan dia seorang seorang apa namanya seorang yang sekolah benar di bidang seni tari diisi solo mas jani bedoye ngopo kok selalu ganjil nengkapi itu nengkapi 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 sewelas atau tiga belas gitu atau lima belas gitu kenapa kok gak genep gitu sama kayak luk-luk di keris tuh terus dia jawab sebenarnya secara filsafat tuh banyak sekali mas dia bilang gitu sembilan itu kan melambangkan kesempurnaan manusia dalam pencapaiannya karena setelah sembilan itu ya nol paripurno itu ya nol weh api gitu back to nol kembali nol kembali goblok kembali kosong yang dilambangkan dengan nol itu tadi lah sembilan itu kan juga melambangkan pelangi mas me jiku he bin you me jiku he bin you sama ultraviolet sama satunya apa ya waktu itu ya inframerah kalau kita perhatikan itu kan sebenarnya simbol-simbol warna itu adalah simbol-simbol segala macam warna yang bisa memenuhi kehidupan kita bahwa semuanya tidak hanya sekedar hitam dan putih saja wah tambah ok rio gue bilang gitu apa namanya bagaimana cara leluhur kita untuk memaknai kehidupan dari hal-hal yang sebenarnya bisa dilihat dan dimasukkan ke dalam salah satu laku itu 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 bedoy terus terus ada lagi mas ada satu teori lagi itu kan juga jumlah cakra di dalam diri manusia aku langsung oh iya juga cakra mahkota terus cakra antara dua mata cakra tenggorokan cokro jantung cokro pusar sama cokro seks di bawah perut terus apa lagi ya cokro dasar dan cokro lainnya itu yang di dua cokro lainnya itu kalau gak salah di telapak tangan dan telapak tangan kanan dan kiri oke gitu wes oke lah gitu terus nah terus ada lagi mas ini yang menurut saya apa namanya paling oke gitu bahwa ini juga tari bedoyo itu kenapa sembilan idealnya sembilan itu melambangkan manusia serta anggota badannya plus juga sembilan penari itu menyimbolkan sembilan arah mata angin tapi aku secara pribadi aku lebih seneng bahwa mengingat angka sembilan itu adalah pemaknaan atau sebagai lambang tentang kesempurnaan manusia sebelum mengalami paripurno yang dilambangkan dengan angka nol paripurno itu lah terus yang salah dimana gitu kadang-kadang kan ketika orang yang tidak tahu dikasih tahu dia ngomongnya gota atik matu dah itu bisa-bisa lo aja loh lawong kita memahami hidup dan memaknai hidup secara harmonis kok disalahkan nah itu yang mungkin pelan-pelan kita harus coba mulai apa ya mulai kabarkan ke saudara-saudara kita yang mungkin mereka mispersepsi atau apa belum paham secara dalam tentang nilai-nilai kebudayaan kita terus apa namanya segitu jeniusnya para leluhur kita itu memaknai hidup dan apapun kegiatannya kalau misalnya kita mau coba pahami itu selalu dihubungkan pada keberadaan atau kehadiran sang pencipta itu sendiri itu tadi udah tadi udah bedoyo tentang tari sekarang ada juga yang kemarin keris ini karena kebetulan aku juga lagi banyak ketemu dengan sesepo-sesepo atau pakar-pakar tosan aja atau keris ya tiba-tiba nyemplung aja gak jelas dan itu sangat menyenangkan karena aku banyak tersiram dengan ilmu dan aku rasa aku punya satu apa ya bukan kewajiban tapi punya kebutuhan untuk ikut membantu setidaknya apa yang aku bisa untuk menyebarkan bahwa pusaka Indonesia itu luar biasa tosan aja ini keris itu kelenik sama seperti Harley apa Harley remason eh Harley Davidson remason lah gak kerian tas mahal yang dibeli berjurah atau 100 juta sama atau internet atau benda mainan atau hobi yang lain lah yang mungkin bisa kita maknai dan kita koleksi tapi di satu sisi keris adalah juga media spiritualitas untuk memperkuat dadi ageman piandel ya wak dewi dalam berspiritual tapi tak harus punya keris juga gak apa-apa gitu nah kalau kita mau bahas keris sebentar aja aku gak berani karena aku juga ilmu masih cetek sekali kadang kalau kita perhatikan tuh aku kadang-kadang lihat di beberapa sosial media kita perhatikan orang melihat keris itu dinilainya kelenik tapi mereka mungkin melihatnya itu juga di orang-orang yang nyari keris malah nyari kodamnya kalau bagiku ini bagiku ya orang yang masih butuh perewangan poinnya itu dia sendiri itu gak pede sama kemampuannya untuk menjalani kehidupannya sendiri lah padahal keris atau tosa naji itu luar biasa luhur bukan kesitu arahnya bagaimana akhirnya sebuah doa itu disampaikan oleh empu kepada penerimanya penerima keris itu dan keris itulah sebagai tandanya wisuda tanda wisuda lah simbolnya itu tanda-tanda itu kan kita bisa lihat dari dapurnya dari pamornya rici anyak dan segala macemnya dan segala macemnya itu nah semuanya itu akhirnya aku bisa memaknai sama seperti menari melukis atau apapun yang kita mungkin sedang lakukan simbol itu hanya untuk mengingatkan dan mendoakan si penerima pusaka tapi terkadang kita itu pengen sok tahu dengan doa yang sudah sampaikan empu yang sana kayak pengen ini jari keris katanya keris ini tuahnya adalah A.I.U.E.O. kok gak kejadian didoain itu didoain kamu gak berusaha ya podoai pointermu gitu loh itu yang kadang-kadang kadang-kadang ya agak miris ngeliatnya lah gitu nah ketika si penerima ini atau kita yang mempunyai keris ini bisa memaknai semangat dalam doa itu dan membawa semangat dari keris ini nyawici ke dalam diri kita ya memaknainya ya kan pasti kita akan selamat akan tatak-tatak yakin dalam menjalani kehidupan akhirnya empu kan kalau misalnya kita mau melihat ke belakang empu itu dimaknai sebagai orang yang sudah waskito dalam memandang dan menjalani kehidupan dia sudah tidak membutuhkan apa namanya berbagai macam kemewahan dia sudah tidak hidup disitu ya memang mandi toh ngerawat keris dan dengan jamasi atau nyuci atau minyak memandikan ya sama seperti mandiin harley remason atau motor atau mungkin membersihkan barang-barang yang kita koleksi kan disayang-sayang tasnya yang mahal kalau misalnya mbak-mbak itu barang-barangnya tas itu disayang-sayang buat kita ngapain tas kayak gitu nanti suatu saat juga ini tapi kan bagaimana akhirnya tas itu dirawat bisa sampai berpuluh-puluh tahun tapi tetap sama itu pada akhirnya itu adalah bentuk bagaimana dia akhirnya menjaga kepercayaan menjaga apa yang sudah diberikan apa yang sudah didapat kenapa kita tidak mau memaknai itu juga di dalam keris atau apapun itu dalam kultur kita nah aku kemarin diingatkan sama salah seorang sesepuh perkerisan yang ya sesekali aku ketemu gitu karena ngobrol juga aku lagi nanya-nanya soal soal tosan haji atau perkerisan dia berkata mas dia mengelihat den itu kan banyak sebutan dantin-dantin padahal nama aku juga bukan denok kalau seorang pecinta keris dia bilang kalau seorang pecinta keris tapi akhirnya malah jadi sombong atau tidak beradab atau punya unggah ungguh atau punya sopan santun dan masih suka menyalahkan dan menghakimi juga terjebak dimerasa dia paling benar dan paling pintar karena abcd abcd hij lah selamanya dia tidak akan bisa mendapat pengetahuan dari berbagai pusaka yang ada di depan mata dia dan bahkan dia miliki karena apa semua tuah yang ada dalam pusaka itu sudah tertutup sama kesombongannya dia keren juga karena modalnya pusaka itu hanya satu kerendahan hati wah luar biasa nanti aku coba nanti di next episode mau cerita salah satu pengalamannya si mas ini satu ini bagaimana maher itu benar terjadi yang namanya maher dalam perkerisan bukan beli ya maher dan mungkin nanti kita pelan-pelan akan coba belajar bersamalah aku lagi ngatur waktu sama si ini si mas satu ini tentang filosofi atau cerita dibalik keris berhubung ke depan ada beberapa sahabat yang akan bersama ingin membuka khasana pengetahuan yang netral tentang perkerisan itu selebar-lebarnya netral ya jadi semuanya ini kita bisa punya pengetahuan yang sama dan netral gitu jadi gap pengetahuan itu tidak akan ada dengan adanya dengan tidak adanya gap pengetahuan tadi maka ketika yang tidak jelas jadi jelas itu harapannya kan demikian pula kesadaran kita semuanya kesadaran kolektif kita itu pada akhirnya tidak perlu terlalu banyak bumbu untuk terlihat gurih dan sedap karena mungkin kita tidak ganteng atau kaya tapi sudah gurih apa adanya seperti bagong yang sering berkata opo ana neway lah sampai ketemu semoga kita semua diberi keselamatan diberi keberkahan diberi kelancaran selamat 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 sedaya nipun sukses rahayu 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 hong selamat selamat Terima kasih.